Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Tribun Papua.com, Laga Madura United vs Persipura Jayapura pada Liga 1 Pekan ke-6 berakhir dengan skor 2-2. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu, tanggal 3 Oktober 2021. Gol Madura United diciptakan Rafael Silva, 10, dan David Lally, 57. Sementara gol Persipura Jayapura dicetak Riki Kayame, 54, dan Pahabol, 67. Babak pertama Laga Madura United vs Persipura Jayapura berjalan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Laga yang baru berjalan 10 menit, Madura United mampu membuka keunggulan menjadi 1-0. Itu berawal dari umpan terukur Hugo Gomez yang diarahkan ke dalam kotak penalti Persipura Jayapura. Bola yang disambut Rafael Silva dengan sundulan tak mampu dibendung gawang Fitrul Dwi. Tertinggal 1-0, Persipura Jayapura berusaha menyamakan kedudukan. Pada menit ke-25, Pahabol yang melihat ada ruang untuk melakukan sepakan keras langsung mengarah bola ke gawang M. Rido. Namun, tendangan Pahabol masih melambung tinggi. Tak banyak peluang yang berbahaya diciptakan kedua tim. Pada detik terakhir babak pertama, Rafael Silva kembali berhasil merobek gawang Persipura Jayapura. Beruntung, wasit menganulir gol itu dikarenakan lebih dulu mengenai tangan dari Rafael Silva. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk sementara menjadi keunggulan Madura United atas Persipura Jayapura. Pada menit ke-54, Persipura Jayapura berhasil menyamakan kedudukan melalui Riki Kayame. Menyambut umpan dari Pahabol, tendangan keras dari Riki Kayame di dalam kotak penalti meluncur deras ke gawang M. Rido. Tak lama kemudian, Madura United kembali unggul 2-1 lewat kerja sama antara David Lee dan Gomez pada menit ke-57. David Lally bebas dari pengawalan setelah perangkap offside yang diterapkan pemain Persipura Jayapura gagal berjalan. David Lally yang tinggal berhadapan dengan Fitrul Dwi mampu mengatasi situasi tersebut. Bola yang disepak David Lally diarahkan ke pojok gawang dan berujung gol. Pada menit ke-67, Persipura Jayapura kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Pahabol. Pahabol yang beradu kecepatan dengan pemain Madura United mampu menyontek bola ke arah gawang M. Rido setelah menerima umpan terobosan, hingga peluit panjang dibunyikan tak ada lagi peluang yang tercipta. Kedua tim harus puas dengan hasil akhir 2-2. Terima kasih atas menontonnya. Mohon ser ke teman-teman lainnya. God bless you.